Berselang beberapa hari dan pasca dilakukan uji swab terhadap keluarga yang diduga terpapar. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari kembali mengumumkan kasus konfirmasi positif kembali bertambah satu orang. Pasien kali ini juga merupakan mahasiswi kuliah kerja nyata atau KKN dari salah satu perguruan tinggi di daerah setempat. Pasien berinisial ADL berusia 24 tahun warga Kecamatan Bajubang. Pasien tersebut juga merupakan satu kelompok dengan tiga orang mahasiswi KKN yang sebelumnya lebih dulu dinyatakan positif terpapar virus corona. Dengan munculnya kasus konfirmasi dari kelompok mahasiswi KKN ini, pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 saat ini tengah melakukan pelacakan terhadap kontak erat dengan keempat orang mahasiswi tersebut untuk dilakukan uji swab. Sejauh ini terdapat sembilan orang pasien konfirmasi positif yang diisolasi di rumah sakit hamba Morabulian. Di samping itu, masyarakat juga kembali diminta mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu sering mencuci tangan. Untuk Kabupaten Batanghari kemarin ada penambahan satu kasus lagi, yaitu seorang perempuan yang usia 24 tahun, alamannya dari kelurahan, dari Kecamatan Bajubang juga. Jadi ini masih satu kelompok dengan yang sebelumnya, yang tiga orang yang sebelumnya. Jadi masih kelompok mahasiswa KKN. Pirdana Trio, Jambi TV